Pemirsa satuan narkoba Polres Metro Jakarta Selatan masih memburu pelaku berinisial K yang memasok narkoba jenis sabu kepada artis Eza Gionino. Saat ini mantan kekasih Ardina Rasti tersebut masih berada di ruang tahanan narkoba untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Usai menangkap tangan artis Eza Gionino yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada Sabtu kemarin, Kepolresian Metro Jakarta Selatan terus memburu pelaku berinisial K yang berperan sebagai pemasok. Selain itu, proses hukum terhadap Eza juga masih berjalan. Eza sendiri dimungkinkan untuk menjalani proses rehabilitasi, namun harus melalui asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Ya emang, untuk kasus ini sekarang yang harusnya kita kembangkan, kita mengarah pada pengedarnya yang sementara ini berinisial K dari keterangan EPS. Sudah ada, ini kira-kira, ratusnya di mana? Sementara masih kita lakukan. Fenomena pemakaian narkoba bagi kalangan artis bukanlah hal baru. Terlebih, jenis sabu murni berbentuk kristal putih. Banyak orang menggunakan zat ini untuk mendapatkan efek psikologis berupa euforia sampai dengan ekstase atau senang berlebihan. Jenis narkoba ini menimbulkan efek percaya diri, harga diri, dan peningkatan libido. Berikut adalah daftar artis yang pernah ditangkap karena mengkonsumsi narkoba. Ahmad Albald dirumahnya terdapat 490 ribu ekstasi di tahun 2007. Fariser M dua kali ditangkap, yaitu tahun 2007 dan 2014. Pelawak Kabul Basuki alias Tessy ditangkap pada tahun 2014 karena di mobilnya terdapat paket sabu. Foto model majalah dewasa, Vitalia Sesa, dikerebek di ruang karaoke terbukti menggunakan narkoba di tahun 2015. Dan yang baru saja ditangkap, yaitu Eza Gionino, ditangkap tangan di rumahnya yang sedang menggunakan narkoba. Pengendara narkoba umumnya adalah artis yang rutin mengkonsumsi narkoba, tidak punya uang, serta sepi tawaran kerja. Narkoba mudah masuk di kalangan artis karena peputaran uangnya relatif besar dan cepat. Dan jaringan artis yang luas sehingga menggiurkan para pengendara narkoba yang ingin meluaskan jaringannya. Tim Liputan MNC Media memberitakan.